Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmitry Kuleba, melalui akun Twitter resminya Kamis 24 Februari 2022 menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin telah meluncurkan invasi skala penuh. Menurut Kuleba, saat ini ledakan terdengar di banyak kota di Ukraina. Kantor berita Usia Today juga menyiarkan kontak senjata di Donetsk, wilayah yang dikuasai kelompok separatis yang didukung Rusia. Kontak senjata memaksa warga Donetsk mengungsi ke Rusia. Sementara pada Rabu 23 Februari 2022 malam, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres meminta Vladimir Putin tidak menyerang Ukraina. Pemerintah yang menyerang Ukraina, memberikan kesempatan kemampuan. Terlalu banyak orang sudah mati. Penggerahan pasukan Rusia ke Ukraina Timur mengikuti keputusan Rusia yang mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri dari Ukraina.